Pedang Awan Merah Jelit 2 Hang Lin menengok ke sekeliling Pondok itu kecil saja dan hanya mempunyai sebuah kamar Ini berarti bahwa kamar itu adalah kamar si wanita Dan diberikan kepadanya Tentu saja dia menjadi ragu untuk memakainya Dan engkau, Nona? Kamar itu kamarmu, bukan? Bagaimana aku berani menggunakan kamar tidurmu cerwet? Pakai saja, aku semalam ini tidak akan tidur Sudahlah, tidak terlihat bahwa aku sibuk Dia menekuni lagi papan caturnya Hang Lin tertarik Ada sebuah kursi dekat meja Dan tanpa mengeluarkan suara Agar jangan mengganggu konsentrasi wanita itu Dia pun duduk dan menonton Dia sendiri adalah seorang pemain catur yang pandai Karena dahulu, Kong Hwi Ho Siang yang suka sekali bermain catur Mengajarinya bermain dan hampir setiap ada waktu terluang Hwi Ho Siang mengajaknya bertanding main catur Tahulan Hang Lin bahwa wanita itu mencari pemecahannya Agar Raja Putih tidak kalah dan dapat keluar dari kepungan Ia mencoba beberapa langkah dan berulang kali ia menarik napas panjang Hang Lin pun mengerahkan perhatiannya dan diam-diam ikut mencarikan jalan keluar untuk menolong Raja Putih Setelah mengerahkan tenaga pikirannya dan melihat segala kemungkinan Akhirnya dia menemukan jalan itu Orang bijaksana merelakan yang kecil untuk menolong yang besar, katanya Kalau dibirkan menteri berkorban sebagai menteri setia Menghant tampang lima musuh Tentu Raja Putih AAN lolos dari kepungan dan selamat Wanita itu nampak terkejut dan segera dicobanya langkah yang diusulkan Hong Lin tadi dan Ia berhasil Setelah menterinya menyerang pang lima musuh dan mengorbankan diri Raja Putih berhasil lolos Langkah apapun yang dilakukan pihak hitam Tetap saja Raja Putih berhasil lolos dan tidak dapat terkepung lagi Bahkan anak buahnya berkesempatan untuk balas menyerang Kini wanita itu menoleh kepada Hong Lin dan memandang tajam penuh selidik dan penuh kekaguman Bukan Ming Sudah tiga bulan setiap hari aku mencari jalan keluar Dan engkau mampu memecahkannya hanya dalam waktu setengah jam saja Aih, Nona Kalau Nona sudah pengalaman dalam permainan catur ini Tentu langkah itu akan dapat Nona temukan dalam waktu yang tidak terlalu lama Bagus, engkau telah membantu aku memecahkan masalah catur ini Sehingga kelak aku dapat menertawakannya Wanita itu tertawa dan suara tawanya merdu dan lembut Gerakannya manis ketika ia menutupi mulutnya yang tertawa Menertawakan siapa, Nona menertawakan dia yang memberi masalah itu Yang menang tangku agar dapat memecahkan rahasianya Eh, Sobat, siapa namamu tadi aku bernama Siahan Lin Dan Nona, Simling Si, itulah namaku Eh, Siahan Lin, engkau boleh bermalam di rumahku ini Kalau engkau dapat membantu aku untuk memecahkan sebuah masalah lagi Hem, masalah catur lagi bukan? Sekali ini masalah hitungan Selama tiga bulan ini Siang malam waktu kuku habiskan untuk mencari pemecahan soal catur dan hitungan ini tanpa hasil Dan aku harus cepat dapat memecahkan keduanya Kalau tiga bulan lagi aku masih belum dapat berarti aku harus terpaksa menikah dengannya Han Lin menjadi tertarik sekali Eh, sungguh luar biasa sekali Nona Kalau engkau mau menceritakan kepadaku apa sebenarnya yang terjadi Siapa yang memberi soal-soal untuk dipecahkan Aku akan membantumu memecahkan soal hitungan itu Wanita itu menarik naas panjang Mengamati wajah Han Lin yang masih muda itu Engkau masih begini muda sudah dapat menolak racunku dan memecahkan soal catur tak adi Mengagumkan sekali Biarlah ku ceritakan masalahku dengan dia Wanita itu bercerita Ia adalah seorang wanita sebatang kera Yatim piatu karena kedua orang tuanya telah lewas di tangan musuh Dari ayahnya Yat menerima pelajaran ilmu silat dan ilmu tentang racun Sedangkan dari ibunya ia menerima pelajaran tentang pembuatan benteng barisan bambu yang menyesatkan itu Ia tinggal di lereng itu melindungi pondoknya dengan barisan hutan bambu sehingga ia akan tinggal aman disitu tanpa dapat diganggu siapapun karena tidak banyak orang yang akan mampu lolos dari hutan bambu itu Pada suatu pagi, seorang pria terjebak ke dalam hutan bambu dan pria itu bahkan bernyanyi-nyanyi dan membaca sajak biarpun dia tidak mampu keluar Hati Sim Lingsi menjadi tertarik sekali dan ternyata orang itu adalah seorang sastrawan yang juga pandai ilmu silat Bernama Owijisan, seorang duda tanpa anak yang juga hidup seorang diri Lingsi lalu membebaskannya dan mereka berkenalan, bahkan saling tertarik Sampai pada suatu hari, Owijisan mengajukan pinangan kepada Sim Lingsi Dia seorang duda berusia 45 tahun yang tidak mempunyai anak dan hidup menyendiri Sedangkan Lingsi seorang gadis berusia 30 tahun yang juga hidup menyendiri Di dalam hatinya, sebenarnya Lingsi tertarik dan suka kepada pria itu Akan tetapi demi harga dirinya, ia mengajukan syarat Yaitu bahwa ia akan menerima pinangan itu apabila Owijisan dapat mengalahkannya dalam ilmu silat Mendengar ini, Owijisan lalu memberi dua macam soal itu kepadanya untuk dipecahkan Kalau Sim Lingsi tidak mampu memecahkannya dalam waktu setengah tahun, ia harus menerima pinangan itu Sebaliknya kalau ia mampu memecahkannya sebelum setengah tahun, Owijisan harus melayaninya bertanding Untuk menentukan apakah pinangan itu diterima atau tidak Demikianlah, Han Lin baru kepadamu hal ini ku ceritakan Engkau yang telah membantuku memecahkan persoalan catur, sudah kuanggap sebagai adik sendiri Nah, ku harap engkau akan membantuku memecahkan soal hitung ini agar dia melayani aku bertanding Dan aku dapat mengejeknya bahwa aku telah memecahkan soal-soal yang dia ajukan katanya sebagai penutup dan nada suaranya gembira Diam-diam Han Lin membuat perhitungan Kalau gadis ini memang tidak suka kepada Owijisan, tentu pinangan itu ditolaknya mentah-mentah dan habis perkara Namun, ia mengajukan syarat, bahkan ia menerima pula syarat dari Owijisan Ini hanya berarti bahwa gadis ini sebetulnya mau menjadi istri Owijisan, hanya ingin menaikan harga diri dan martabatnya Ia ingin menang dalam memecahan persoalan, dan tentu menang pula dalam adu silat sehingga kalau akhirnya ia menerima penangan Ia berada di pihak pemenang dan dapat menguasai pria yang akan menjadi suaminya itu Tak salah lagi, tentu demikian, pikir Han Lin kasihan Owijisan Dia harus menemui pria itu, melihat bagaimana keadaannya dan wataknya Kalau dia orang baik, haruslah dibantunya agar harga dirinya sebagai pria tidak akan jatuh dalam pandangan calon istrinya Baik, aku akan mencoba untuk membantumu, Enci Lingsi Katanya tanpa ragu menyebut Enci karena gadis itu jauh lebih tua darinya dan tadi menyatakan menganggap dia sebagai adiknya sendiri Dengan gembira Lingsi lalu mengeluarkan sehelai kertas yang sudah dicoret-coret dengan angka-angka Sebagai bukti bahwa gadis itu telah memeras otak untuk menghitung Setelah Han Lin melihat soal hitungan itu, hampir dia tertawa bergelak Seorang akan-akan-akan pun akan dapat memecahkan persoalan hitungan itu Begitu mudahnya Akan tetapi si Lingsi telah menggunakan waktu berbulan-bulan untuk mencari pemecahannya dan belum berhasil Sungguh luar biasa sekali Seorang gadis yang begitu cerdiknya, yang telah mampu membuat hutan bambu yang demikian rumit Tak dapat memecahkan ilmu hitung yang begitu sederhana Di atas kertas, terdapat tulisan yang amat indah Tentu tulisan orang yang bernama Owijisan itu, yang menyebutkan persoalan hitungan tadi Bunyi tulisan itu begini Sejumlah bebek dan kambing bercampur baur menjadi satu dalam kandang Yang bisa dihitung hanya seluruh kepala yang jumlahnya 88 Dan seluruh kaki yang jumlahnya 246 Pertanyaannya ialah, berapakah jumlah bebek dan berapa pula jumlah kambingnya Bagi Hon Lin yang sudah pernah mempelajari ilmu hitung dan lain ilmu pengetahuan unbum dari Kong HW Iho Siang Tentu saja hitungan itu amat mudah Akan tetapi Lingsi yang belum tahu jalannya atau caranya memecahkan persoalan Amatlah rumitnya dan tidak juga dapat menemukan jawabannya Akan tetapi Hon Lin pura-pura mengerutkan alisnya dan setelah beberapa lama dia memandang dan membaca tulidan itu Dia menghela nafas dan menggeleng-geleng kepalanya Bagaimana, Hon Lin? Dapatkah engkau mencari jawabannya? Tanya Lingsi dengan khawatir kalau-kalau pemuda juga seperti ia Tidak mampu menghitung Airh, Owijisan itu tentulah orang yang pandai Atau dia hanya ngawur saja Kenapa menghitung bebek dan kambing bercampur baur begitu? Sulit dipecahkan, membutuhkan perhatian dan aku minta waktu tiga hari untuk dapat memecahkannya Enci Lingsi Akan tetapi percayalah, dalam waktu tiga hari aku pasti akan dapat menemukan jawabannya Ah, bagus sekali kalau begitu Aku sampai pening dan sakit kepala mencari jawabannya Akan tetapi, aku minta engkau memenuhi dua buah syarat Hem, Hon Lin, engkau juga ikut-ikutan dengan kami Mengajukan syarat Apa syaratmu pertama? Selama tiga hari ini kalau aku keluar dari sini mencari jawaban atas rahasia hitungan ini Harap engkau tidak mengikutiku Dan kau beritahu di mana Owijisan itu tinggal Baik, syarat pertama ku penuhi Owijisan tinggal di bawah lereng Di utara sana Dan syarat kedua Aku ingin menguji kepandaian silat Enci Lingsi Engkau lihai menyusun barisan bambu Tentu engkau lihai pula dalam ilmu silat Engkau boleh menggunakan senjata yang biasa kau pakai Sedangkan aku akan menggunakan tongkat bututku ini Hem, Hon Lin, engkau boleh jadi mahir menebak teka teki dan memecahkan rahasia hitungan Akan tetapi jangan main-main dengan ilmu silat Sebaiknya engkau pergunakan pedangmu Karena yang akan kau lawan ini bukan pesilat sembarangan Hon Lin tersenyum Enci, kita hanya saling menguji kepandaian, bukan berkelahi Marilah, kita latihan sebentar di luar pondok Hon Lin keluar dari pondok yang mempunyai pekarangan lebar Lingsi mengikutinya dan gadis itu telah membawa sepasang pedang yang pendek Namun gemerlapan saking tajamnya Hon Lin, sepasang pedangku ini tajam sekali Dalam satu dua jurus saja tongkat bambumu itu tentu akan patah-patah Kita lihat saja, Enci Nah, aku mulai menyerang Mohon Lin berseru dan tongkatnya melakukan gerakan menusuk Sambil tersenyum mengejek Lingsi menangkis sambil mengerahkan tenaga Dengan maksud agar sekali tangkis ia akan membabat putus tongkat bambu itu Terang buk Lingsi terkejut setengah mati Bukan saja tongkat itu tidak patah, bahkan ia merasa tanan kirinya kesemutan ketika pedangnya bertemu tongkat Ia menjadi penasaran dan membalas serangan itu dengan cepat sekali Memang gadis ini memiliki gerakan yang cepat dan ilmu pedangnya cukup baik dan kuat Namun bagi Hon Lin ilmu kepandayan silat wanita itu tidak ada artinya Dan kalau dia menghendaki, dalam waktu kurang dari sepuluh jurus saja tentu ia akan dapat mengalahkannya Akan tetapi, bukan maksudnya untuk mengalahkan wanita itu Melainkan untuk menemukan titik-titik kelemahan dalam ilmu silatnya Setelah belasan jurus dia mengandalkan kelincahannya untuk mengimbangi permainan pedang Lingsi Akhirnya dia melihat titik-titik kelemahan dalam pertahanan Lingsi Dan tiba-tiba ketika sepasang pedang itu melakukan gerakan menggunting dari udara menyambar dari kanan-kiri bersilang Dia sengaja menangkis kedua pedang itu sehingga tongkatnya berada di tengah-tengah seperti terjepit dua mati gunting Akan tetapi Lingsi yang terkejut bukan main karena sepasang pedangnya itu melekat pada tongkat Dan beberapa kali diusahakannya untuk melepaskan pedang, akan tetapi sia-sia saja Enci Lingsi, cukup sudah Kiam Hoatmu sungguh hebat kata Hon Lin sambil melepaskan tenaga saktinya yang tadi dikerahkan Untuk menyedot dan menempel sepasang pedang itu pada tongkatnya, lalu dia melangkah mundur Lingsi merasa betapa pedangnya terlepas dan ia pun berdiri tertegun dan terheran-heran Ia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa pedangnya tidak dapat ditarik lepas tadi Dan ternyata pemuda itu yang menghentikan pertandingan dan memoni ilmu pedangnya Walaupun tidak yakin benar, timbul dugaannya, bahwa pemuda ini memiliki ilmu silat yang tinggi sekali Ia menjadi kagum dan makin besar harapannya mendapat bantuan pemuda ini memecahkan segala persoalannya dengan Oh Ji San Jangan terlalu memuji, Han Lin ilmu silatku memang tidak seberapa Akan tetapi jangan harap Oh Ji San akan dapat menang jika bertanding denganku Bagaimana, kapan aku bisa mendapatkan jawaban pemecahan ilmu hitung itu berilah aku waktu, MC Selama tiga hari, aku akan menyendiri untuk mencari jawaban Setelah tiga hari aku akan kembali dan memberitahu kepadamu Nah, sekarang aku pamit dulu, karena ternyata pondokmu hanya memiliki sebuah kamar dan sungguh tidak enak untuk mengganggumu Ah, aku sudah menjanjikan untuk menerimamu menginap di sini Aku tidak bisa menarik janjiku Kau tidurlah di kamar, aku cukup di kursi ini, tidak, Enci Kau kira aku orang yang tidak tahu malu? Engkau wanita, dan bermalam-malam engkau kurang tidur Mengasalah, bagiku mudah saja Aku dapat tidur di bawah, atas pohon, membuat api unggun Akan tetapi engkau tidak akan dapat keluar dari hutan bambuku Juga tidak akan dapat masuk kembali Mari kutunjukkan engkau rahasia jalan keluar masuknya Wanita itu lalu keluar dan diikuti oleh Hon Lin Lihat, ini rumpun pertama yang harus kau lompati Kata wanita itu dan menyuruh Hon Lin mengikutinya Mereka melompati rumpun bambu itu dan tiba di tengah-tengah hutan bambu Dan ini rumpun kedua yang harus kau lompati Ia melompat lagi diikuti oleh Hon Lin dan ini yang ketiga dan terakhir Ia melompat dan ketika Hon Lin mengikutinya Benar saja mereka telah berada di luar hutan Begitu mudahnya Bagi yang belum tahu, tentu akan ragu-ragu untuk melompati rumpun bambu dan kalau bukan rumpun yang tadi, mereka akan tetap berada di tengah-tengah hutan bambu Terima kasih, Enci Aku berjanji tiga hari lagi aku akan datang kepadamu dan membuka rahasia pemecahan hitungan itu Aku percaya padamu, Hon Lin Kata wanita itu dan ketika pulang, ia menyusup di antara rumpun bambu dan lenyap Hon Lin menghela nafas Wanita yang luar biasa, pikirnya Heran dia ya mengapa wanita yang nampaknya begitu pandai, namun bodoh dalam ilmu hitung dan permainan catur Agaknya Owu Jisan mengetahui kelemahan wanita itu Maka menyodorkan persoalan yang telah membuat Ling Sipening tujuh keliling selama berbulan-bulan Agaknya orang yang bernama Owu Jisan itu amat cerdik Kegelapan malam berkurang dengan adanya jutaan bintang di langit yang indah cemerlang Bagaikan ratna mutu manikam menempel pada hamparan beleduh hitam yang amat luas Hon Lin menuruni lereng menuju ke utara dan dari jauh sudah nampak sebuah dusun dengan kelap-kelip lampunya Melihat sebuah kudil tua di tepi jalan di luar dusun, dia segera masuk ke kudil itu Ternyata kudil itu kosong dan dia segera mengumpulkan kayu dan daun kering membuat api unggul di ruangan tengah kudil itu yang atapnya sudah berlubang besar Tubuhnya terasa hangat dan api itu mengusir nyamuk Dia membersihkan lantai dengan ranting berdaun, kemudian merebahkan diri mengusir lelah sampai dia teridur Pada keesokan harinya, setelah membersihkan badannya di anak sungai yang airnya jernih, tak jauh dari kudil tua, Han Lin memasuki dusun Tidak sukar baginya mencari tahu di mana rumahnya Oh Ji San Ah, rumah Oh Siu Chai? Tuh, di ujung timur dusun, kata seorang yang dia tanyai Dusun itu kecil saja dan sunyi sehingga amat mengherankan mengapa seorang pria yang disebut Siu Chai, pelajar, tinggal di tempat sesunyi itu Rumah di ujung itu pun terpencil, agak jauh dari tetangga Ketika Han Lin menghampiri rumah itu, dia mendengar suara gerakan orang bersilat yang datangnya dari belakang rumah itu Dia cepat menghampiri perlahan-lahan dan melihat seorang pria sedang berlatih silat seorang diri Orang itu memergunakan senjata yang aneh, yaitu sebatang maupit, penaburu, bergagang panjang Dia memperhatikan dan merasa yakin bahwa inilah orangnya yang dicarinya Usianya sekitar 45 tahun, wajahnya halus tanpa umis dan jenggot, bentuk wajahnya bulat dan terang, matanya sipit namun cukup lebar dan daun telinganya besar Wajah yang cukup tampan dan perawatannya gagah, tinggi besar Pakainya seperti pakaian sastrawan yang berlengan lebar Han Lin lalu memperhatikan gerakan silat orang itu Ilmu silatnya jelas bersumber kepada ilmu silat siau limpai, akan tetapi sudah bercampur dengan aliran lain Hanya dasar dan gerakan kakinya saja yang menunjukkan ilmu silat siau limpai Gerakannya cukup gesit dan tusukan maupit itu juga mengandung tenaga Han Lin membuat perbandingan dan tahulah dia bahwa si melingsi tidak membual Pria ini tidak akan pernah menang kalau bertanding melawan wanita itu, seperti juga wanita itu tidak akan pernah menang kalau mengadu ilmu pengetahuan Sebagai seorang si ucai, tentu saja dia menimba banyak ilmu pengetahuan dari buku Setelah orang itu selesai dan menghentikan gerakan silatnya, Han Lin bertepuk tangan memuji Ilmu silat yang bagus sekali orang itu membalikan tubuhnya dan melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya berada di situ memuji permainan silatnya Dia agak tersipu Airh, sobat muda Aku baru belajar dan ilmu silatku masih rendah Bagaimana engkau memujinya? Belum berharga untuk dipuji Mendengar ucapan itu dan melihat sikapnya Han Lin merasa senang Orang tinggi besar yang lembut ini ternyata seorang yang rendah hati, bukan dibuat-buat Dia sengaja menyerang dengan kata-kata untuk menjajah giwata orang itu Engkau benar, bagaimanapun juga, ilmu silat muat tidak akan pernah menang dibandingkan ilmu silat nona simlingsi Pria itu terbelalak, kaget dan heran, akan tetapi tidak menjadi marah seperti yang diduga Han Lin engkau mengenal simlingsi Dan apa yang kau ketahui tentang ia tanyanya heran sekali Han Lin tersenyum Hatinya senang karena kalau orang ini berwatak buruk tentu sudah marah sekali mendengar ucapannya tadi Aku tahu bahwa kalau nona simlingsi tidak dapat menebak teka tekimu itu Dalam waktu tiga bulan lagi ia harus menerima pinanganmu Akan tetapi kalau ia bisa menebak, engkau harus mengalahkannya dalam ilmu silat Seperti yang kusaksikan tadi, jangankan tiga bulan lagi Biar engkau belajar tiga tahun lagi pun engkau tidak akan menang melawannya Oh to aku, sobat muda, apakah engkau datang atas suruhan simlingsi untuk mengejai aku Oh wujisan mengerutkan alisnya Bagaimana engkau bisa mengetahui nama aku? Sama sekali tidak, oh to aku Aku tidak diutus oleh enci lingsi, melainkan datang atas kehendakku sendiri Engkau yang bernama oh wujisan, si ucai yang meminang enci lingsi dan memberinya soal hitungan dan catur Bukan oh wujisan semakin heran Semua itu benar, sobat muda Siapakah engkau dan apa sebenarnya maksud kedatanganmu namaku si Hanlin dan kunjunganku ini Tidak lain dengan niat untuk menolongmu dalam perjodohanmu dengan nona simlingsi Oh wujisan tertegun lalu tergopoh mempersilahkan Kalau begitu, sebaiknya kita bicara saja di dalam Siate, adik siya, katanya Hanlin mengangguk dan mengikuti orang itu memasuki rumah dari pintu belakang Melihat rumah itu cukup rapi dan sepi Hanlin bertanya Apakah rumah ini kosong, tidak ada orang lain selain engkau To aku benar, aku hidup seorang diri dan sebatang kera Semenjak istriku mendengar dunia lima tahun yang lalu tanpa meninggalkan anak Aku hidup seorang diri di dusun sunyi ini Mengajarkan ilmu membaca menulis kepada anak-anak di sini untuk mengisi waktu luangku Mari silakan duduk, siate Mereka duduk di ruangan dalan Dan oh wujisan menyuguhkan sepoci teh Setelah menuangkan teh pahit dan diminum tamunya Oh wujisan berkata Nah, sekarang ceritakanlah apa dan bagaimana engkau hendak menolongku Kalau aku tidak salah sangka, engkau sengaja memberikan dua soal yang sulit itu kepada Enci Lingsi Dengan maksud agar selama setengah tahun ini engkau mempunyai kesempatan untuk melatih ilmu silatmu Agar di saat kalian harus bertanding, engkau akan keluar sebagai pemenang Benarkah demikian wajah tuan rumah itu berubah merah? Agaknya engkau seudai mengetahui semuanya dan dapat menduga maksud hatiku, siate Katakan mengapa engkau mencampuri urusan kami dan apa hubunganmu dengan si Melingsi Hon Lin menghela napas panjang Sebetulnya keterlibatanku dengan urusan kalian ini terjadi secara kebetulan saja, to aku Aku tersesat masuk ke dalam hutan bambu milik Enci Lingsi, ahaha Pertemuanku dengannya juga dimulai dengan aku terjebak ke dalam hutan bambu itu Kami berkenalan ketika aku melihat ia tekun menghadapi papan catur dan katanya sudah tiga bulan lamanya Setiap malam ia menekuni papan catur untuk mencari jawabannya namun tidak juga bisa didapatkan Oh jisan tersenyum Kasihan Lingsi Aku memang sudah tahu bahwa wanita yang cerdik dan yang mampu membuat hutan bambu seperti itu Amat lemah dalam soal hitungan dan permainan catur Karena itulah aku memberi soal catur dan hitungan agar ia pecahkan selama enam bulan Lalu, bagaimana aku memberi petunjuk kepadanya sehingga ia dapat memecahkan rahasia permainan catur itu dan menyelamatkan Raja Putih Ahaha Siate, berarti engkau hendak mencelakakan aku Dan hitungan itu, ia sudah memberitahukan kepada aku Hitungan itu pun tak dapat ia menjawabnya Aku minta waktu tiga hari untuk memberikan jawabannya Tiga hari? Ku rasa engkau akan mampu menjawab seketika Tentu saja, toh aku Aku sengaja minta waktu tiga hari untuk berkunjung padamu dan mengenalmu Ahir, siate Selakalah aku kalau begini Ia akan mampu menjawab kedua persoalan itu tiga hari lagi Dan ia akan menang tangku Seperti sudah kami janjikan Dan selama tiga bulan ini Ilmuku belum memperoleh banyak kemajuan Bagaimana aku dapat menang? Ah, harapanku akan musnah Pinanganku pasti ditolak Karena selain ia mampu menjawab persoalan yang kuajukan Juga ia akan menang dalam pertandingan kami Ahaha Tenanglah, auto aku Karena aku sudah mengambil keputusan sekarang Setelah mengenalmu Untuk membantumu seperti yang ku katakan tadi Bagaimana engkau akan membantuku? Siate Dengan tidak memberikan jawaban soal hitungan itu bukan Aku sudah berjanji Tentu harus ku penuhi Jawaban itu akan ku berikan Benarkah engkau mencintanya? To'ako Kalau aku tidak mencintanya Untuk apa aku meminangnya Ku rasa ia tidak akan menolak To'ako Hanya Enci Linsi memiliki keangkuhan Ia ingin menjaga harga dirinya Maka ia ingin sekali menang dalam teka-teki itu Kalau ia sudah dapat menjawab keduanya dan berarti menang dalam syarat itu Ia tentu tidak akan berkeras ingin menang pula dalam pertandingan silat Akan tetapi ilmu silatnya tinggi Sedangkan aku Selisihnya tidak banyak sekali To'ako Aku akan mengusahakan agar dalam pertandingan silat itu Engkau yang keluar sebagai pemenang Hemm, mungkinkah itu tanya Oji San dengan ragu? Bagaimana caranya? Mari kita ke belakang Aku ingin mengajakmu berlatih dan mencari jalan agar engkau menang Bahwa mumpitmu itu, kini Han Lin mendahului bangkit dan keluar melalui pintu belakang Diikuti oleh Oji San yang merasa bimbang dan ragu Akan tetapi melihat sikap Han Lin yang tegas seolah-olah akan mampu membantunya Timbul pula sedikit harapan di hatinya Setelah berdiri saling berhadapan di kebun belakang Han Lin berkata Sekarang seranglah aku dengan mumpitmu itu Ingat, keluarkan semua kepandayan dan tenagamu dan jangan ragu-ragu menyerangku Mulailah Oji San menurut dan mulai dia menyerang Mula-mula memang serangannya asal saja dan hanya dengan tenaga terbatas Karena dia tidak ingin melukai pemuda itu yang belum diketahuinya Apakah pemuda ini akan mampu mengatasi ilmu silatnya? Bagaimanapun juga, kalau hanya dibandingkan dengan guru silat kebanyakan Tingkatnya jauh lebih tinggi Akan tetapi, alangkah kagumnya ketika dengan amat mudahnya pemuda itu mengelak Dan ketika dia mulai mendesaknya dan pemuda itu menangkis Hampir saja mumpitnya terlepas dan dia terhuyung Kini maklumlah dia bahwa pemuda itu bukan sekedar membuat dan dia menyerang dengan sungguh-sungguh Mengeluarkan jurus-jurus simpanan dan mengerahkan Sinkeng sekuatnya Pemuda yang menggunakan tongkat bambu itu sama sekali tidak terdesak olehnya Dengan jalan mengelak ke sana sini dan kadang saja menangkis Han Lin dapat menghindarkan semua serangan sambil meneliti dan membandingkan ilmu silat Oji San dengan ilmu silat Simling Si Cukup, to aku akhirnya dia berkata sambil melompat ke belakang Hebat, ilmu silatmu dengan tongkat butuk itu membuat aku sama sekali tidak berdaya Nah, kau lihat sendiri betapa rendahnya ilmu silatku, siate Bagaimana aku akan mampu menandingi Simling Si selisihnya sungguh tidak banyak Seperti ku katakan tadi, Enci Ling Si yang sudah menang dalam menjawab soal catur dan hitungan itu tentu tidak begitu bersemangat untuk mendapatkan kemenangan mutlak pula dalam ilmu silat Aku akan melatihmu serangan-serangan yang tentu akan dapat mengalahkannya Akan tetapi biarpun hanya tiga jurus saja, harus kau kuasai benar-benar agar tidak sampai gagal Dan serangkaian serangan ini baru boleh kau lakukan setelah kalian bertanding melewat tiga puluh jurus Wah, bagaimana kalau sebelum tiga puluh jurus aku telah dirobohkannya Jangan khawatir, aku akan membujuknya agar jangan merobohkan engkau sebelum tiga puluh jurus Nah, perhatikan baik-baik, to aku Engkau memegang moupit mua begini, lalu memasang kuda-kuda begini Melompat ke arah kirinya dan menyerang begini, Han Lin memberi petunjuk dengan moupit Dituruti oleh Oji San dan demikianlah, mulai hari itu Han Lin mengajarkan tiga jurus gerakan silat yang sudah diperhitungkan tidak akan dapat dipertahankan oleh Simling Si Yang sudah diaknal pula ilmu dan titik-titik kelemahannya Selama tiga hari itu Oji San berlatih dengan tekun Sementara Han Lin tinggal di rumah Suu Chai tinggi besar itu Pada hari ketiga, Han Lin meninggalkan Oji San setelah yakin benar bahwa Suu Chai itu sudah menguasai jurus-jurus barunya Dan dia pergi ke lereng tempat tinggal Simling Si Dia meloncati rumpun bambu pertama, kedua dan ketiga dan tibalah dia di depan pintu belakang rumah itu Ternyata Simling Si sudah menunggu di situ Ternyata wanita itu sudah melihat dia datang dari luar hutan bambunya Bagaimana, Han Lin? Sudahkah kau dapatkan? Tanyanya penuh harap Han Lin tersenyum Jangan khawatir, Unci Sudah ku dapatkan dengan mudah sekali Cepat beritahukan padaku bagaimana menghitungnya Kata wanita itu gembira dan ia menarik tangan Han Lin setengah berlari memasuki rumahnya Mereka duduk menghadapi meja dan Ling Si sudah membawa catatan soal hitungan itu ke atas meja Jawabannya begini, Unci Kedua macam binatang itu berbaur dalam kandang Kaki kambing berjumlah 4, sedangkan kaki bebek berjumlah 2 Seluruh binatang itu kakinya ada 246 dan kepalanya 88, bukan? Nah, andai kata binatang itu kesemuanya kambing, maka kakinya akan berjumlah 88 x 4, yaitu 352 Padahal jumlah kakinya hanya 246, jadi selisihnya 352 sampai 246 sebanyak 106 Nah, selisih ini dibagi selisih antara kaki kedua binatang, yaitu 106, 2 sama dengan 53 Nah, karena perumpamaan tadi kita ambil dari kambing, maka yang 53 ini adalah bebeknya Dan tentu saja kambingnya adalah 88 sampai 53 sama dengan 35 Atau kalau ambil perhitungan dari bebek, andai kata semua bintang itu bebek, maka kepala yang 88 itu dikalikan 2, jadi 176 Nah, selisihnya jadi 246 sampai 176 sama dengan 70 Karena dihitung dari perumpamaan bebek, maka selisih yang 70 itu dibagi 2, sama dengan 35 dan itulah jumlah kambing, ah, begitu mudahnya si melingsi terheran-heran akan tetapi juga girang sekali Sebetulnya tidak ada persoalan sukar atau mudah, enci Bagi yang belum tahu, tentu saja suatu persoalan dianggap sukar Akan tetapi bagi yang sudah tahu, dianggap mudah Juga tidak ada yang pandai atau bodoh karena yang sudah tahu tentu bisa, dan yang belum tahu tentu tidak bisa Demikianlah keadaan di dunia ini, enci, kalau begitu, sekarang juga aku mau menemui Oji San Akanku pecahkan dua soal yang dihia ajukan itu sekarang juga, kemudian dia harus bertanding ilmu silat melayaniku Wanita itu nampak penuh semangat dan bergembira Engkau harus ikut, Han Lin engkau harus menjadi saksinya bahwa akulah yang menang dengan gembira seperti seorang gadis remaja Ia memasuki kamarnya dan berdandan Han Lin tersenyum saja lalu keluar dari pintu, mengagumi susunan hutan bambu yang aneh itu Sukar dipercaya bahwa susunan rumpun bambu itu dapat membuat orang sesat dan tidak mampu keluar lagi kalau sudah terjebak di dalamnya Sampai agak lama juga dia menanti, baru si melingsi muncul dan begitu melihat gadis itu, hati Han Lin merasa geli Wanita itu menegenakan pakaian baru, berbedak dan bergincu, rambutnya disisir dan digelung rapi Seperti orang yang hendak bertemu pacarnya saja, bukan orang yang hendak pergi bertanding melawan musuhnya Dan dia pun semakin yakin bahwa diam-diam si melingsi juga menaruh hati kepada Oji San Mari kita berangkat kata lingsi yang sudah membawa sepasang pedangnya Lingsi menyusup ke dalam hutan bambu, diikuti oleh Han Lin ia berkeliling beberapa kali dengan belokan-belokan aneh dan tahu-tahu mereka telah berada di luar hutan bambu Setelah berada di luar hutan bambu, keduanya lalu menggunakan ilmu lari cepat menuruni lereng menuju ke dusun kecil yang terletak di sebelah utara itu Penduduk dusun kecil itu terheran-heran melihat wanita cantik memasuki dusun mereka Di antara mereka ada yang ingin tahu dan diam-diam mengikuti dari jauh ke mana wanita itu Hendak pergi Maka ketika lingsi dan Han Lin tiba di depan rumah Oji San, ada beberapa orang yang melihatnya dan menonton dari jauh Oji San, keluarlah! Aku datang untuk memenuhi syaratmu serulingsi dengan suara lantang Ketika daun pintu terbuka dan sastrawan tinggi besar itu muncul, untuk kedua kalinya Han Lin merasa geli Juga Oji San memakai pakaian baru yang rapi, sama sekali bukan seperti orang yang hendak menemui musuh Keduanya seperti sepasang pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan saja, pakaian mereka bagus-bagus Sim lingsi, benarkah hengka sudah dapat menjawab kedua pertanyaanku, sudah dapat memecahkan dua persoalan itu Lingsi tersenyum mengejek Hem, apa sih sukarnya dua persoalan yang amat sederhana itu? Keluarkan papan caturmu baik, kau tunggu sebentar, Oji San memasuki kembali rumahnya Enci, aku ada permintaan lagi, kata Han Lin lirih Apa itu karena aku yang telah memberitahukan jawaban itu kepadamu, berarti engkau telah berlaku tidak adil kepada Oji San Oleh karena itu, kalau terjadi pertandingan, aku minta agar Enci suka mengalah dan tidak mengalahkan dia kurang dari 30 jurus Bagaimana wanita itu tersenyum? Bagaimana sudah dapat menjawab saja sudah merupakan kemenangan, tidak dianggap bodoh oleh sastrawan itu Maka ia tidak keberatan atas permintaan itu Baik, aku akan mengalahkannya setelah lewat 30 jurus Agak lama Oji San mengambil papan catur karena bukan hanya itu yang dikerjakan Dia juga membasai bulu penanya dengan tinta kental hitam, kemudian membawa keluar pula senjatanya yang istimewa itu Dengan memasang penutup pada kepala bulu penanya Nah, ini papan caturnya dan akan kupasang bidak-bidaknya sesuai dengan persoalan itu Dia meletakkan papan catur di atas tanah dan meletakkan bidak-bidak catur seperti yang diajukan kepada Lingsi tempoh hari Lingsi tersenyum mengejek Soal yang kau ajukan ini terlampau mudah sim Lingsi Sebaiknya kau coba pecahkan persoalan ini Bagaimana langkahmu untuk dapat menyelamatkan Raja Putih yang sudah terkepung dan tinggal menanti kematiannya itu Tentang Oji San, tentu saja sikapnya ini pura-pura karena dia sudah tahu dari Han Lin bahwa Lingsi sudah dia beritahu jalannya Hem, menteriku akan mengorbankan diri dengan nekat membunuh Panglima Hitam Dan dengan demikian kepungan akan terlepas dan Raja Putih akan selamat katanya gembira sambil menjalankan bidak menterinya mencaplok Panglima Hitam Oji San pura-pura terbelalak heran dan akhirnya dia hanya menghela nafas berulang kali Bagaimana, Oji San? Hayo jalankan bidak hitamu, aku hendak melihat bagaimana engkau akan menjatuhkan Raja Ku Lingsi menantang Hem, memang ini satu-satunya jalan yang tepat untuk menyelamatkan Raja Putih Engkau pandai, Lingsi Jawabanmu benar Akan tetapi masih ada lagi satu soal, yaitu hitungan itu Kambing dan bebek berbaur menjadi satu Jumlah kepala mereka semua 88 dan jumlah kaki mereka 246 Nah, berapa jumlah bebeknya dan berapa pula jumlah kambingnya Lingsi tertawa sambung menutupi mulutnya Gayanya tertawa itu amat manis Hei hei, apa sih sukarnya hitungan macam itu? Anak kecil pun bisa menjawabnya Jawabannya adalah, jumlah kambingnya 35 ekor dan jumlah bebeknya 53 ekor Betul tidak Oji San juga nampak kaget Jawaban itu benar, akan tetapi bagaimana jalannya? Jangan ngawur Ih, siapa ngawur? Apa sukarnya sih? Lihat ini ia membuat coret-coret di atas tanah seperti yang pernah ia pelajari dari Han Lin Setelah selesai ia memandang kepada Oji San dengan wajah berserip penuh kebanggaan Nah, benar tidak begini Oji San menghela nafas Kembali engkau menang Lingsi Sekarang terserah kepadamu, sesuai perjanjian kita Kita harus bertanding ilmu silat Ingin kulihat apakah engkau akan mampu menandingi aku dalam ilmu silat? Baiklah, aku siap katanya sambil mengambil mopitnya dan membuka tutup kepala mopit Hem, apa artinya senjata seperti itu dibandingkan siang kiamku? Lingsi mengejek dan mencabut sepasang pedangnya Kita lihat saja siapa lebih milai, Lingsi Mulailah tantang Oji San Wanita itu lalu menyerang dengan cepat Dihindarkan oleh Oji San dengan lompatan ke samping Dan dia pun balas menyerang dengan mopitnya yang juga ditangkis oleh pedang Lingsi Demikianlah, disaksikan oleh Han Lin yang berdiri di bawah pohon Dan oleh beberapa penduduk lusun yang menonton dari jarak agak jauh Kedua orang itu saling serang Dari permulaan saja Han Lin tahu bahwa seperti yang diduga dan diharapkannya Lingsi banyak mengalah Agaknya wanita itu memegang janjinya dan tidak akan mengalahkan Oji San sebelum lewat 30 jurus Akan tetapi setelah lewat 30 jurus Tiba-tiba Jisan mengubah gerakan mopitnya dan Lingsi terkejut sekali Karena totokan mopit itu demikian dasyat Memiliki titik-titik kelemahan dalam ilmu silatnya Totokan mopit yang pertama hampir saja mengenai lehernya Totokan kedua lebih hebat lagi dan nyaris mengenai pelipis kepalanya Ia tahu bahwa serangan-serangan hebat itu kalau dilanjutkan akan membahayakan dirinya Maka ketika melihat kekosongan pada gerakan lawan Cepat sekali pedangnya membuat gerakan menggunting dan pedang itu telah menempel di kanan kiri leher Oji San Akan tetapi tepat pada saat itu, seperti yang diajarkan oleh Hon Lin, mopit itu telah menyambar dan membuat corretan pada dada kiri Lingsi Demikian halus sehingga tidak terasa oleh gadis itu bahwa baju di bagian dada kirinya telah terkena corretan tinta hitam Lingsi tersenyum mengejek Oji San, kembali engkau kalah Dengan sepasang pedangku menempel di kanan kiri lehermu, berarti engkau kalah Mutlak Hon Lin melangkah maju dan menghampiri mereka Encih Lingsi, jangan tergesa mengaku menang Engkau tidak menang, akan tetapi kalah Lingsi menarik sepasang pedangnya dan memandang pemuda itu dengan alis berkerut Hon Lin, apa katamu? Bagaimana aku bisa kalah kalau pedangku sudah membuat dia tidak berdaya Encih yang baik, tengoklah baju di dadamu Kata Hon Lin sambil menunjuk dan tertawa Lingsi menunduk dan melihat betapa pada bajunya di dada kiri Tepat di atas buah dada kiri, terdapat corretan hitam yang jelas sekali Encih, sebelum sepasang pedangmu membuat gerakan menggunting Lebih dulu Maupit tau, tau aku telah mencoret dadamu Kalau dia menghendaki, tentu Maupit itu bukan sekedar mencoret Akan tetapi menotok dan engkau tentu akan roboh Tusukan Maupit itu tepat pada jantungmu Encih, ah Lingsi berseru dan wajahnya berubah merah sekali Maafkan aku, Lingsi, kata Oh Isan lirih karena dia merasa kasihan kepada wanita yang dicintanya itu Aku, kau, telah, menang, kata Lingsi sambil menundukkan mukanya Tak disangkanya bahwa sastrawan itu memiliki jurus-jurus simpanan yang demikian dasyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!